Kita pekerja informasi pertama, sodara 14.000 orang yang terdiri dari prajuri TNI, Polri dan unsur masyarakat lainnya di Aceh memecahkan rekor muri senam masal Gemu Famiri yang berlangsung di lapangan Pulang Padang, Banda Aceh, Loksmawe dan Aceh Barat selasa pagi. Pemecar rekor yang dimotori oleh TNI ini merupakan rangkaian hut TNI ke-73. Dimotori oleh Kodam Iskandar Muda, senam masal Gemu Famiri yang melipatkan ribuan orang di lapangan Pulang Padang, Banda Aceh berlangsung meriah. Di pimpin Pangdam Iskandar Muda, 7.000 orang yang terdiri dari prajurit Kodam Iskandar Muda, personel Polda Aceh dan unsur masyarakat lainnya terlihat antusias menari dan senam bersama. Pemecahan rekor dunia museum rekor Indonesia, muri, juga berlangsung di kota Loksmawe dan Aceh Barat yang melibatkan masing-masing 3.500 orang. Sehingga di Aceh, pemecahan rekor muri senam masal Gemu Famiri berjumlah 14.000 orang. Panglima Iskandar Muda, Majen TNI, Teguh Arief Indrat Moko, menyebutkan bahwa pemecahan rekor muri senam Gemu Famiri merupakan rangkaian hut TNI ke-73. Sekaligus upaya menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Sementara itu, pemecahan rekor muri senam masal Gemu Famiri juga berlangsung atraksi para motor dari jejaran TNI Angkatan Udara yang ikut memeriahkan kegiatan masal tersebut. Ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, dari kodam IM yang paling ujung sampai kodam yang paling ujung sebelah timur, yaitu di Papua. Dan itu adalah secara serentak pada jam 7 waktu Indonesia bagian barat. Itu sebagai wujud kebersamaan di antara kita, bahwa kita tidak ada stuck atau tidak ada skat-skat di antara kita. Selain mendengarkan video konferensi dari beberapa markas TNI lainnya di seluruh Indonesia, yang juga secara serentak melaksanakan senam masal Gemu Famiri. Walaupun sempat diwarnai hujan dan angin genjang saat berlangsung kegiatan tersebut, namun tidak menurutkan semangat para pejabat Forkopimda Aceh dan masyarakat umum lainnya yang juga ikut serta dalam kegiatan senam masal tersebut.